Intro Assalamualaikum Wr. Wb Sahabat semuanya Dimanapun Anda berada Ini saya di samping CNTA 2018 Dari Toyota 1500cc Dan Hari ini kita akan coba Seberapa irit Setelah ini Saya akan melakukan perjalanan Ke Cikampai Yang terjatuh AC Bekasi Jadi Kita akan lihat Apakah benar-benar irit Dan layak untuk Digunakan Seada di Kabupaten Perjalanan Jawa Oke Toyota Sienda Saya gunakan tekanan ban Sekitar 34 35 Kita akan berangkat Ke Dan kita akan Udi Seberapa Miritnya mobil ini Hari ini penumpang 5 orang Dan Ada yang mungil-mungil tinggal Tidak 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 Kita sudah mulai Berjalan Kebaraan Perjalanan Dan Untuk Average Di MID Menunjukkan 3,3 Kilometer Per Liter Kita akan bayar tol dulu Masuk tol jati AC Average 8,7 km per liter Dan ternyata Di depan sudah mulai padat Kita bayar tol dulu Hari Sabtu Tol jati AC arah Bandung ya Atau arah Cikampen Memang Hal ini sudah padat sekali Padat merayap Selanjutnya kita akan simak dan ikuti Dan diet dunia Di edisi pagi Yaitu Bukisitis Mulai mencari makan di sepanjang tepi laut yang dangkal Yang memakantikan dan makhluk laut kecil lagi 8 juta tahun kemudian Beberapa dari garis keturunannya Perlahan-lahan menjadi nyaman Kemudian menjelajah lebih dalam di laut Mengeksploitasi lebih banyak sumber daya di laut Dan memodifikasi kakinya Beren bolong apaan kaktif Ya itu lho Barong Mendekati simpang Cawang Simpang Cikambeh Di Cikunir Jalan di depan kita akan masuk ke Jalan layang MBZ ya Kalau dibuka Oke kita Masuk ke Jalan layang MBZ Syekh Mohamad Bin Zayed Saat ini Average-nya di 10,4 km per liter Dan di jalan layang ini Kecepatan yang dihancurkan Sekitar 80 km per jam Karena banyak sekali Sambungan-sambungan Yang dihantar Tanpa bentuk dari jalan ini Dan juga tentunya Dari biasa sama gama Perhitungkat Kecepatan Angin Angin Ini padat sekali Luar biasa Ini masuk ke simpang Yang dari Jakarta pun Sedikit tersendat Kondisi masih padat Merayap Stop and go Dengan favorite Masih diangka 13,3 km Per liter Sekitar jam 8.55 km Untuk Layar monitor Mungkin agak terlihat gelap Karena silaun Sinar Pertahari Jadi saya bisa Mengangkalkan Average-nya Masih di 13,3 km Kecepatan rata-rata Yang bisa saya Capek Dengan polis seperti ini Sekitar 20 km per jam Dengan RPM Kurang lebih 1000 Atau 1200 Rp Sampai turunan Di exit MDZ Dan memang padat Melayap Baik dari sisi Jalan MDZ Maupun juga Jalan bawah Kurang lebih Perjalanan Dari Pukul 17 Pukul 17 Pukul 7 7.40an Sekarang Pukul 9.40an Hampir 2 jam Untuk melewati Kurang lebih Sekitar 49 km Jadi sudah Sudah hampir 2 jam Perjalanan Dengan kunci Stop and go Di MID Terbaca Efek 13,9 km Per liter 13,9 km Per liter Ini sementara pantauan Sampai dengan KM 50 Jangan Taji Kampai Dari Jatiasi Bukasi Kita akan lanjutkan Nantinya Rest area KM 59 Jadi salah satu Titik Banyak Bab Kemacetan Yang dari Sepanjang Tadi Mereka pun Menuhi parkir Juga Susah Karena penuh Sekali Oh Itu Tadi Jangan lupa Tadi Kerim Sampai Tadi Kerim Si Completely Kereka Bat Selepas di Jalan Simpang Jamin ini mengarah ke Jelendai Pantura dan disini terjadi kepadatan lagi setelah tadi kepadatan di tol kepadatan di Jalan Daya Pantura cepatan masih sama kurang lebih hanya bisa diangka 20 km per jam untuk average konsumsi BBM sekarang diangka 12,8 km per liter Jalan Daya Pantura Jalan Daya Pantura Kembali Setelah 400 meter belok kiri Belok kiri lalu belok kanan Sampai di tujuan dan di MID tertera efek 12,7 km per liter Perjalanan 3 jam 45 menit dengan jarak kurang lebih sekitar 70 atau 80 km Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih